Intro Bang Son, di sesi pertama kita sudah membahas pertandingan-pertandingan di pekan pertama dan kedua Di sesi kedua ini kita ingin mengetahui bagaimana pertandingan dan juga prediksi ya bang ya Prediksi pertandingan di pekan-pekan ketiga ini seperti apa bang Son Ya, pekan ketiga ini saya rasa ini pekan tekanan ya Kalau menurut saya pekan tekanan, mulai tekanan ya Walaupun sebenarnya seharusnya belum Seharusnya belum Tapi dengan hasil dua pertandingan sebelumnya untuk tim-tim besar itu belum ada kemenangan Ya tekanan makin berat Masa kan panas, belum-belum panas Belum panas ya, karena apalagi PSM sebagai juara bertahan Belum ada kemenangan, kalah di kandang, tentu jelas di kandang Nah, sore pekan ketiga ini PSM main tandang Dia akan main melawan Persikabo di Bogor Ini akan menjadi pertandingan pembukaan pekan ketiga Liga 1 Ya, ini akan bertanding Sekarang lagi main ini kayaknya Jam tiga ya Ya, jam tiga lagi main di Bogor Kemudian lagi main juga Barito melawan PSS Suleman Barito juga pertama menang, kemudian menahan imbang Persibaya Sekarang di peringkat tiga dia Padahal musim lalu, dia juga bekerja keras untuk bisa naik keluar dari zona degradasi Untung saja degradasi tidak ada musim lalu Terus nanti malam, itu ada Persib melawan Dewa United Apakah Persib bisa meraih kemenangan melawan Dewa atau Dewa menang Ini ujian besar ya, karena memang dua kali menang Dewa menangnya juga lumayan juga Kan Dewa mengalahkan Arema sama PSM Dua tim-tim yang secara sejarah punya bagus kan Jadi melawan Persib ujian bagus sama Dewa Walaupun di pertandingan uji coba terakhir ini Dewa kalah sama Persib Dua satu, di uji coba pramusim ya Jadi sebelum ini, nah malam ini Persib melawan Dewa United jam 7 malam 19, itu disiarkan TV Kemudian besok hari Sabtu ada Rans Nusantara melawan Persita Artinya ini pertandingan ketiga Rans, apakah juga bisa menang Persita juga lagi tidak bagus Lagi turun ya, kemarin kalah juga Beda, nah ini juga Apa namanya, jadi konsistensi Rans Nusantara juga akan di uji disini Nah kemudian besok juga ada Persib lewat Arema Arema masih musafir Musafir ya bang ya Nah sekarang main di Kediri melawan Persib Kediri Ini jadi derby Jawa Timur ya Kemudian malamnya ada Persib Solo Amborneo FC Persis Solo main di Manahan Persis juga kemarin belum menang Setelah kalah lawan Persib Bayadikandang Kemudian main imbang lawan PSS Sleman Ini tekanan juga sama Sutan Tetan dan siapa orang Lingga Oh Saman kita, Sananta Sananta, oke Artinya kedatangan dia yang bisa membuat tim Persis Solo lebih bagus Tapi memang ini baru pekan kedua, pekan ketiga Tapi Nenek ini ujian bagus juga Borneo kemarin di pekan kedua mengalahkan Bali United Nah jadi ketika Ini kan juga ujian yang gak ringan sama Persis Solo yang ingin mengejar kemenangan pertama Sementara Borneo setelah mengalahkan Bali United 3-1 Ya punya modal bagus kan motivasinya jadi bagus Kemudian malam juga Bali United akan menghadapi Madura United Ya di Bali di hadapan Smeton Nah ini ya mungkin tekanan juga besar ya Kena bermain di kandang dengan dua kalah Cuma yang terbaru Bali United sudah mendatangkan pemain baru Setelah kedua kali tekanan Baru tadi diumumkan ya Tapi apakah ini akan dimainkan besok Sabtu? Kayaknya belum lah Yang pemain asal Palestina yang pernah main di Persib Ya itu didatangkan oleh Bali United Nah cuma kan tekanan sama pelatih Stefano Kugura itu sekarang lagi meningkat Karena pelatih pendukung Bali United malah meramaikan tagar take out Apakah gara-gara kekalahan itu atau bagaimana Kita bisa mendatangkan Terus pada hari Minggu ada dua pertandingan Pekan ketiga antara PSIS Semarang melawan Persebaya Ya itu akan berlangsung sore pukul 3 Kemudian yang terakhir yang jadi penutup pekan ketiga Persija Jakarta melawan Bayangkara FC Dua tim yang pernah juara Liga 1 ini Menarik ini Denby Jakarta ini sebenarnya Baik Bang Son Seharusnya kita perlu menyiapkan juga ya Bang Son saat ini kebetulan ada pertandingan Ya live ya Bang Son ya Antara PSM Makassar dengan Persikabo ya Bang Son Kita Menyapa dulu lah Bang Son Kedua fans Semoga bisa menyaksikan pertandingan itu dengan aman Tenang sehingga wajah sepak bola kita juga Betul-betul Semakin baik di mata dunia ya Bang Son ya Baik kita menonton Jadi bagus juga sepak bola kita ya Karena kedamaian di stadion Itu menjadi Kualitas kompetisi kita kan Tidak hanya diukur dari pertandingan Tapi pendukung pertandingan juga Sangat menentukan Bagus tidaknya sebuah kompetisi ya Kita tahu bahwa fans Sepak bola Kita plus 6-6-2 ini luar biasa ya Bang Son Masa fanatisme kita luar biasa Cuma itu harus diarahkan Sesuai dengan porsinya ya Bang Son ya Ada hal-hal yang dibolehkan dan yang enggak Kalau flyer tidak dibolehkan Ya jangan Janganlah Kasian klubnya yang harus membayar denda Gara-gara ulah satu orang Komite disiplin harus mendenda klub dengan cukup besar gitu kan Merayakan sesuatu Kesenangan untuk menjadi supporter kan Tidak harus dengan melanggar aturan Benar-benar Bang Son Bang itu kan tadi kita bicara soal pertandingan tim-tim yang berlaga Lalu kita singgung sedikit soal supporter barusan dan yang ketiga ini saya ingin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton